Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita akan bahas prediksi soal OSN tingkat kota bidang kebumian tahun 2023 nomor 19 Ini adalah soalnya Berikut adalah proses-proses yang tidak mendukung untuk terbentuknya fosil kecuali Oke jadi disini kita mencari nih proses apa yang bisa mendukung terbentuknya fosil Oke kita akan lihat opsi satu-satu Yang pertama hancur karena transportasi Nah ini merupakan proses yang tidak mendukung terbentuknya fosil Karena kalau fosil itu hancur karena transportasi Ya dia tidak akan menjadi fosil Jadi dia sudah rusak duluan Oke terus opsi B Dia segera terkubur dan tidak terkena proses-proses eksogen yang merusak Nah ini merupakan syarat terbentuknya fosil yang benar Jadi kalau dia itu tidak segera terkubur Dia akan terkena proses-proses eksogen kayak erosi Terus dia terkena transportasi Terkena proses-proses kayak hujan Jadi dia itu akan rusak Jadi tidak terbentuk fosil Tapi kalau dia segera terkubur Dan juga tidak terkena proses itu Maka dia bisa membentuk sebuah fosil Oke jadi disini bisa kita simpulkan langsung bahwa jawabannya adalah yang B Lalu untuk opsi C Dia terkubur lambat Nah kalau terkubur lambat Dia akan hancur duluan sebelum dia menjadi fosil Jadi sebelum dia jadi fosil dia sudah hancur Maka dia tidak akan menjadi sebuah fosil yang sempurna Lalu dimangsa oleh predator Ini juga salah ya Jadi dia harus terkubur secara sempurna Sehingga dia tidak akan dibangsa oleh predator Kalau dibangsa oleh predator berarti Ya dia tidak akan terbentuk sebuah fosil Dia sudah dibangsa duluan oleh predator itu Lalu hancur karena proses tektonisme, magmatisme, dan metamorfisme Ini juga salah Jadi intinya dia akan terbentuk sebuah fosil Jadi fosil itu akan terbentuk Kalau dia itu segera terkubur Dia itu aman dari proses-proses yang merusak si fosil itu Atau merusak dari organisme-organisme yang telah mati itu Jadi jawabannya adalah yang B Yang B Dia segera terkubur Dan tidak terkena proses-proses eksoken yang merusak Oke sekian pembahasan kali ini Kalau masih ada yang bingung bisa tanya di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton